Pemirsa Pasca dibukanya pelaksanaan haji dan umroh. Sejumlah travel haji dan umroh di kota Kuala Tungkal mulai ramai mendaftar. Peningkatan minat masyarakat ini terjadi sejak dua bulan terakhir. Menuju Tanah Suci Mekah merupakan impian umat Islam. Namun jika harus mendaftar haji, maka dipastikan butuh waktu sekitar 30 tahun lamanya baru dapat berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Namun solusi lain untuk menuju Tanah Suci Mekah yakni dengan cara umroh. Sebab umroh tidak butuh waktu lama, masyarakat cukup menunggu sekitar dua bulan lamanya dan umroh dapat dilaksanakan. Salah satu travel haji dan umroh di kota Kuala Tungkal, Haramain mengatakan sejak sukses pelaksanaan ibadah haji beberapa waktu lalu, minat masyarakat meningkat. Meski sudah dibuka, syarat umroh sendiri tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yakni calon jamaah umroh wajib telah divaksin sebanyak tiga kali atau telah vaksin booster. Alhamdulillah bagus ya, baru mulai, baru mulai. Sudah mulai rame lah ya? Lancar, mulai lancar. Nah sekarang ini kan harus anuger, apa namanya, vaksinnya harus tiga kali. Sudah siap itu baru disiap lah ya. Berarti tetap ikuti prokes lahji ya? Oh, bagus wajib. Selain itu juga Pak Hji, untuk biaya sendiri berapa kalau? Biaya kalau pakai Garibra itu atau Arab Saudi itu berapa hari? 34, itu berapa hari? 12. Kalau sejauh ini, dalam berapa bulan terakhir, mungkin sudah berapa yang daftar untuk umroh ini Pak Hji? Banyak. Berapa perkiraan gitu tuh? Ya, berombongan, 31 orang. Sementara kasih haji dan umroh kemenang Tanja Barat, Hendra Kusuma berharap, masyarakat Tanja Barat tetap berhati-hati ketika memilih travel umroh dan haji. Dan dipastikan travel umroh tersebut legal keapsahannya. Meski demikian, ia pastikan untuk travel haji dan umroh di Tanja Barat aman dan sejak puluhan tahun belum ditemukan masyarakat yang dirugikan atau tertipu oleh travel haji dan umroh. Kalau untuk umroh, dari beberapa bulan yang lalu kita sudah mengeluarkan rekomendasi penerbitan paspor untuk jamaah umroh di Kabupaten Tanja Barat ini. Tapi untuk proses umroh, sudah mulai berjalan lagi. Hanya saja untuk jamaah Tanja Barat ini terpantau belum ada yang berangkat umroh. Kalau untuk kantor atau PPU ya, penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu yang resmi di Tanja Barat ini hanya satu. Yang selainnya mungkin apa Bang? Ini jambang-jambang ya? Iya, yang selainnya itu sifatnya hanya agen saja. Agen ya? Tidak, belum memiliki izin operasional kantor cabang. Jadi kita imbau untuk agen-agen ini untuk membuat kantor cabang perjalanan ibadah umrohnya di Tanja Barat. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan.